Dari pusat kota kejamatan Belega, Kabupaten Bangkalan, sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb, jumpa lagi di Telusur Jelajah. Telusur Jelajah sore ini akan melihat mengeksplor kandang tim karapan sapi Kilat Meteor, tim karapan sapi milik Masola, cucu legenda karapan sapi Bangkalan, Abba Fausi. Terdapat dua pasang sapi di kandang utama Belega dan satu pasang sapi di kandang Karpote. Veksana dan Argos merupakan pasangan sapi Kilat Meteor X GRT. Kilat Meteor dan GRT, dua tim karapan sapi Kabupaten Bangkalan, mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat antara Abba Kohir GRT dan Abba Fausi, kakek Masola. 17 Juni 2023 merupakan sejarah pertama kali bagi tim Kilat Meteor tidak berpartisipasi dalam lomba karapan sapi. Oke sore ini dari kejamatan Belega, pinggir jalan raya ya dekat pasar Belega. Ini tim Kilat Meteor. Tim Kilat Meteor, kaki Mas? Ya, Kilat Meteor. Di mobilnya tuh ada namanya Luna Maya Bos. Oh iya, Luna Maya Bos juga sebenarnya. Cuman kan kena sapinya udah gak ada, udah meninggal. Oh, PMK kemarin. Kalau timnya masih ada Luna Maya Bos, ada di sampang. Yang Pak Anang itu? Ya, di bawah. Oh, bagian dari Kilat Meteor ini, Mas ya? Kalau ini asli di kecamatan Belega, pusat kecamatan Belega ini memang base camp kandangnya Kilat Meteor ya, Mas? Pak Cendengan, sarung siara, Mas? Saya. Nama saya Shola. Oh, Pak Shola yang sering disebut kalau ini dalam lomba karapan sapi ya, punya Pak Haji Shola itu. Jadi di sini kandang utamanya, ini pas Beleganya ya, Mas ya? Ya, pas Beleganya. Pas Beleganya, Beleke. Ini amunisi utama ya, Mas? Ya, utama itu, Mas. Ada namanya gak ini, masing-masing sapi ini? Masing-masing sapi ada, tapi kita kasih nama sendiri ya. Ini Veksana, yaitu Argus. Veksana, Argus. Kalau Veksana ini asal sapinya dari mana, Mas? Dari, kalau sebelum dari kandang sendiri, dari kandangnya Abad Tuhir. Oh, bekas GRT. Ya. Mungkin namanya beda ya, waktu di GRT. Ini kalau dulu asal masarnya ini sapi, satu pasang ini dari Terobos Sakti. Namanya dulu Terobos Sakti. Oh, Terobos Sakti. Mohon maaf, Mas. Kalau Terobos Sakti itu tim dari mana? Dari Utara. Dari Bangkalan Utara ya? Arus Bayar. Oh ya, Bangkalan bagian Utara, Arus Bayar. Mungkin itu sama dengan Moncong ya? Ya. Lokasinya. Kalau ini, sebelahnya ini? Sama ya, Mas ya? Berarti ini ya? Ya, sama dari GRT juga. Dari GRT berarti semacam transfer ini sepasangnya dari GRT ya, Mas ya? Ya. Kalau ini sejarah singkat, Mas Shola ya? Tim Kilat Meteor sebagai sebuah tim karapan sapi itu dimulai sejak kapan? Kalau Kilat Meteor sendiri itu dari tahun 2013. Sudah cukup lama juga ya? Ya, cuma kita kalau dari keluarga besar, sudah komi karapan sapi itu sudah dari kakek saya, Mas. Mohon maaf bisa disebutkan, masih ada beliau? Beliau sudah meninggal. Sudah almarhum ya? Ya, sudah almarhum. Mohon maaf bisa disebutkan, abah siapa? Haji Pak Uzi. Haji Pak Uzi. Jadi sama ya. Karapan sapi itu diturunkan, diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau leluhurnya, mbah-mbah kita, sebagai pecinta karapan sapi, tentunya akan diteruskan oleh, mungkin, bapaknya Mas Shola dan sekarang Mas Shola juga merupakan ya, dalam tanda kutip, masyarakat pecinta karapan sapi. Dan tentunya melihara sapi ini bukan perkara mudah ya, terutama perawatannya ya, Mas ya. Sempat vakum, Pak Uzi. Sempat vakum berapa lama? Sempat vakum dari tahun 1985 sampai tahun 2013. Baru melihara sakit lagi. Karena mungkin dari kakek, putra-putrinya belum ada yang bisa. Jadi baru bisa itu cucunya. Cucunya? Iya. Berarti ini, setelah dari kakek langsung ke Mas Shola ya? Ke kakak saya juga, yang AKBPFatul Lulu. Oh, dari kepolisian ya. Sekarang beliau dinas di mana? Beliau sekarang di Sulawesi Tenggara. Wah, cukup jauh itu. Di sekitaran Konawe dan sekitarnya itu mungkin ya, Mas Shola ya. Oke, ini ex-GRT, Mas. Ada sejarah singkat nggak? Antara kilat meteor dengan GRT, Batohir Bangkalan. Kalau GRT dengan kilat meteor, Mas, udah kayak keluarga lah. Karena mungkin sejarah ya, hubungan emosional mungkin. Karena memang dulu kakek juga sudah, Kerapan Sabi juga sama-sama dengan Abah Tohir. Jadi mungkin dari situ sudah ada sejarahnya. Jadi hubungan kedekatan dari dulu sudah ada gitu. Antara tim kilat meteor dengan GRT ya? Iya. Mohon maaf, dari kakek Mas Shola namanya memang udah kilat meteor, tim Kerapan Sabi ini? Oh, dulu bukan. Apa namanya, Mas? Terkenalnya itu Megaremeng. Megaremeng ya. Berubah jadi kilat meteor itu sejak kapan, Mas? Sejak sejak kapan ya? Tahun 2016 kayaknya. 2012-an ya. 2016. Menjadi tim Kerapan Sabi Kelat Meteor. Iya. Yang tentunya ini warisan dari kakeknya Mas Shola ya. Mohon maaf tadi, Mbak siapa? Haji Pausi. Haji Pausi ya. Bisa dikatakan legendanya Kerapan Sabi juga ya, Mas ya. Kalau dulu di negara ini kan memang yang Anu juga Haji Pausi, terus Haji Abas Tewi. Abas Tewi itu orang tuanya Almarhum Abayud. Kalau kalian tahu, Nangkonang, tim Nangkonang. Nangkonang yang sekarang ada di Pak Haji Munawar ya, Kelebuun Rosep. Nangkonang itu beda lagi, Mas. Oh, beda? Yang punya Haji Faisal sekarang. Haji Faisal ya? Tidak disebut Pak, eh tadi, ya bukan Tidupan sekarang, kalau dulu Tidupan disebut Pak Almarhum. Oh, bukan Nangkonang yang di Pak Kelebuun Rosep itu ya? Ya, itu sapinya ditrafer ke sana. Oh, tapi asal-usulnya dari Haji Faisal itu ya, Abayud itu ya? Ya, Abayud. Mohon maaf, Almarhum juga ya? Almarhum, Abayud. Jadi ini sekilas cerita legenda karapan sapi khususnya di kecamatan Belega ya. Hubungannya dengan Aba Tohir GRT yang sudah kita sangat kenal. Beliau adalah jago transfer ya, dan harganya bombastis luar biasa. Oke ini, kalau secara umum pencapaian prestasi dari kilat meteor apa, Mas Solah, yang sudah dicapai sebagai sebuah tim karapan sapi? Kalau dulu pernah di hoodnya moncok di lapangan kebakala juara tiga bawah. Dari yang ini ya, sapi GRT ini ya? Iya, dari sapi GRT. Lata-lata yang sering juara ini sih, Mas, memang. Karena pasangan ini aslinya meninggal kena PFKan. Pasangan ini? Iya, pasangan ini. Yang sering juara. Yang sering juara, itu sudah rest in pitch ya? Iya, rest in pitch. Berarti ini sebenarnya bukan pasangan aslinya yang dua ini, Mas? Dulu masih kecil, masih ada di trobo sakti sih pasangan aslinya. Oh, pasangan aslinya. Ada lagi pasangannya baru. Kena PMK-nya itu di GRT apa di sini, Mas? Di sini. Oh, di sini ya. Jadi memang dampak PMK itu luar biasa. Banyak sapi-sapi andalan yang lewat. Kalau yang banyak kita tahu, misalnya tokporonnya CM juga kan kena PMK itu. Oke, itu sekilas ya. Kalau ini, dalam dua tahun terakhir itu ada prestasi apa? Maksudnya. Dua tahun terakhir belum. Semenjak PMK itu meninggal saat itu belum? Belum ya. Oke, ini sapi ini yang besarnya, yang ada di kandang utama Belega. Terus kalau yang di depan tadi ada Johnson sama Odet ya. Sudah kita kenalan sama sapi itu waktu latihan di lapangan mitra jendana Bulbung. Kalau yang di kandang di kampung sebelah itu, sapi dari mana, Mas Sola? Sapi dari Podai. Dari Podai langsung ya? Berarti masih ini, ukurannya kecil itu? Sekarang sudah masuk ukuran B lah, full B. Sudah di full B ya? Iya. Cuma dititip di perawat yang berbeda nggak di kandang utama ini ya? Ini di Paman Haya. Oh, di Paman-nya, Mas Sola. Ini kandangnya ini baru, Mas Sola ya? Kalau ini kandang, ya baru lah. Lima tahun, empat tahun lah. Empat tahun ya? Cuma secara umum ini peruntukannya difungsikan untuk kandang atau ini? Sebenarnya ini kan kemarin terakhir tempohnya ini cuma di jebol di perlola panjang ke sini. Ini dibuat ruko di depan mana? Oh, rencana ruko. Tapi kalau untuk kandang sapi sudah fix di sini ya, Mas Sola ya? Ya, nanti rencana mau dipindah ke belakang, kandang sapinya. Oh, ini sementara berarti ya? Iya, sementara. Untuk lomba ini ya? Nggak ikut ya? Besok di ulang tahun setel balap ya? Nah, ini salah satu sejarah kita absen ikut lomba ini baru kali ini. Baru pertama ya? Baru pertama. Karena sapinya tidak dalam kondisi fit ya, Mas Sola ya? Karena dulu pernah ranking-an itu kan tahun yang lalu. Kan kita pernah juara itu dua kali. Sedangkan tim-tim lain itu pernah juara dua kali juga. Tapi yang masuk ranking itu tim Kilat Meteor. Terus saya tanya kenapa ke Mas Iyang? Karena memang Kilat Meteor itu tidak pernah absen ikut ikut kerapan sapi. Dan dalam sejarah... Ya, walaupun kalah dua kalinya, tetap ikut. Tetap ikut ya, sebagai sebuah bentuk partisipasi. Dan ini baru sejarah pertama kali bagi tim Kilat Meteor tidak ikut dalam lomba kerapan sapi 17 Juni ya, Mas Sola ya? Oke, ini luar biasa ya juga tim Kilat Meteor ini sebagai sebuah tim kerapan sapi tidak pernah absen. Seperti yang disampaikan oleh Mas Sola. Kalau ini, rencana ke depan Mas Sola untuk lomba yang seperti yang sudah kita ketahui bersama tanggal 89 ya? Di Pamekasan itu Pakar Sakera ya? Pakar Sakera dan Pak Dapiskan ini kayaknya, Mas. Juga di Jawa kayaknya ada juga kerapan. Oh jadi ini, seperti yang kita dengar bersama kayaknya ini ya? Terus ada Panglima TNI K, terus ada Hudga Garimang, ada Pakar Sakera yang di Pamekasan besok ini setel balap. Jadi di bulan Juli kira-kira itu lomba kerapan sapi itu padat ya, Mas Sola ya? Sehingga agak ini, repot untuk memilih ikut yang mana? Kalau bisa ikut semua, saya ikut. Amunisinya siap nggak kalau ikut semua? Nah itu, makanya amunisinya masih kita siapkan dulu. Karena ini sudah masa pemulihan. Oh berarti dari LSD-nya ya? Udah sembuh ya ini, Mas Sola ya? Nah, mudah-mudahan. Kemarin udah di parah lagi, Kak. Mudah-mudahan segera pulih dan siap untuk ikut lomba lagi. Jadi itu sekilas dari tim Kilat Meteor. Untuk lomba 17 Juni jelas tidak ikut. Tapi di bulan depannya masih tentatif ya, Mas Sola ya? Entah akan ikut di lomba yang mana? Kita tunggu perkembangannya. Oke, sore ini dari kandang sapi Kilat Meteor, kecamatan Blegah atau Blegah dalam dialek Madura. Matur Sakalangkong, Mas Sola bersama krunya. Matur Sakalangkong, Mas Sola bersama, Mas Sola bersama, Mas Sola bersama, Mas Sola bersama. Sola bersama. Sola bersama. Sola bersama.